Gradien dari singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 6 X plus 9 di titik 1,4 sama dengan Oke sebenarnya dari gradient itu adalah tinggal nurunin si Y ya tinggal nurun si Y Y itu kalau saya turunin kan jadinya 2 X min 6 ya Kalau diturunin kan 2 nya ke depan jadi 2 X min 6 ya X nya hilang yang punya si 6 Kemudian ini udah jadi gradient 2 X min 6 tinggal kita lihat X nya itu berapa X nya ini kan 1 berarti 2 kali 1 dikurang 6 2 kali 1 2 dikurang 6 2 dikurang 6 min 4 ya Oke jawabannya adalah min 4 yaitu A Gradien garis singgung kurva Y sama dengan 3 X pangkat 3 plus 2 X kuadrat plus X plus 1 pada titik 0,1 adalah sama ini juga Berarti M nya sama dengan turunan dari Y ya 9 X pangkat 2 plus 4 X plus 1 gitu ya Oke 3 kali 3 kan 9 9 X nya pangkat 2 jadinya 2 kali 2 4 X nya jadi 1 kan plus X doang diturunin jadi 1 Nah tinggal dimasukin 9 X nya diganti sama X nya 0 kan ya Ini X ini Y sama kayak tadi ini X ini Y X nya 0 berarti 0 kuadrat plus 4 kali 0 tambah 1 Nah ini kan jadi 0 0 tambah 0 tambah 1 ya 1 jawabannya Berarti jawabannya yang A Oke Gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2 X plus 1 pada titik berapsis 1 Sama M sama dengan turunannya jadi 2 X plus 2 absis itu nama lain dari X ya Sedangkan nama lain dari Y adalah ordinat Oke Sama ini juga 2 X nya diganti 1 tambah 1 Oke saya tambah 2 sorry 2 kali 1 2 tambah 2 M 4 jawabannya 4 Gradiennya berarti 4 Gradien garis singgung kurva Y sama dengan akar X pada titik 4,2 adalah Oke gradient garis singgung kurva Y ini Y nya sama dengan akar X Akar X itu kan sama aja X pangkat setengah gitu ya Akar X itu aja sama aja X pangkat setengah Nah berarti kan yang namanya gradient itu turunan dari Y kan ya Nah ini kalau kita turunin jadi setengah X pangkatnya berkurang 1 Setengah dikurang 1 2 kali 1 2 1 dikurang 2 min 1 ya Oke nah ini berarti sama dengan setengah Nah ini jadi 1 per ya 1 per X pangkat setengah Karena ngilangin min itu jadi pakai 1 per Nah 1 per 2 1 per X setengah itu sama aja X pangkat setengah itu sama aja akar X Oke Lihat tinggal kita masukin X nya berapa X nya 4 kan ini X nih Y Tinggal masukin setengah 1 per akar dari 4 ya Akar dari 4 Akar dari 4 2 kan X nya kan 4 Akar dari 4 2 Setengah kali setengah 1 per 4 Jadi gradient nya adalah 1 per 4 Yaitu D Jika garis Y sama dengan X plus 3 Menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3 X plus 7 Maka koordinat titik singgungnya adalah Oke disamain dulu Y sama dengan Y Berarti yang pertama kan X plus 3 gitu ya Disamain dengan yang kedua Y kedua adalah X kuadrat min 3 X plus 7 Kemudian diurutin tuh Dari yang pangkatnya terbesar ke kecil Ini kan X pangkat 2 terbesar Pangkatnya positif ya Sorry Simbolnya positif Menjadi negatif X kuadrat gitu ya Plus X tetap plus X Min 3 pindah jadi plus 3 Oke plus 3 tetap Nah ini plus 7 pindah jadi min 7 Sama dengan 0 Oke min X kuadrat Plus 4 X Kita jumlahin yang sejenis 3 dikurang 7 min 4 Sama dengan 0 Nah baru ini kita turunin Jadi min 2 X Plus 4 ya Sama dengan 0 Diturunin kan Min 2 nya kedepan kan 2 nya kedepan Oke ini diturunin seperti ini Berarti min 2 X sama dengan Plus pindah jadi min Min 4 Nah berarti X nya tinggal dibagi dong Min 4 dibagi min 2 2 ya Itu baru X nya doang kita dapet Kemudian kita suruh nyari nilai Y Pilih salah satu Saya pilih yang atas aja deh Gampang kan X nya 2 kan 2 tambah 3 2 tambah 3 berapa? 5 Ini berarti nilai Y nya Y nya 5 X nya 2 Berarti 2,5 Tuh jawabannya berarti yang Eh ya Soal terakhir yang akan saya bahas adalah Yang nomor 7 Misal garis Y sama dengan 3 X Bersinggungan dengan kurva Y Sama dengan X pangkat 3 Plus K Maka nilai K Sama dengan Oke sama tetap Disamain ya Y sama dengan Y Berarti 3 X Sama dengan X pangkat 3 Plus K Oke berarti 3 X Min X pangkat 3 Min K Sama dengan 0 Gitu ya Dipindahin Oke kalau diturunin Jadi 3 Min 3 X Kwadrat Ini jadi abis kan ya Sama dengan 0 Berarti min 3 X Kwadrat Sama dengan min 3 Karena plus Min jadi min Berarti X kwadrat Sama dengan Min 3 dibagi min 3 Min 3 dibagi min 3 Itu 1 Berarti X itu Diakarin Akar dari 1 Akar dari 1 itu Bisa 2 kemungkinan Bisa dia nilainya Min 1 ya X sama dengan Min 1 Atau bisa jadi X nya Yang positif 1 Karena akar itu kan 2 kemungkinan Bisa negatif Bisa positif Itu baru dapet X nya doang ya Sekarang kita disuruh nyari nilai K Berarti Y sama dengan Untuk yang X nya Min 1 Min 1 Pangkat 3 Tambah K Oke Sorry nih Saya salah masukin ya Jadi masukinnya bukan ke sini Sorry Bukan masukin ke sini Tapi tetep ya X nya min 1 sama Plus 1 Tapi masukinnya ke yang Udah jadi persamaan ini loh Tuh Masukinnya kasih itu tuh Ke Y sama dengan Y itu tadi Nah kita tulis ulang ya 3X sama dengan X pangkat 3 Plus K ya 3X sama dengan X pangkat 3 Plus K Untuk yang X yang pertama Yang min 1 Berarti 3 kali min 1 Sama dengan Min 1 pangkat 3 Plus K 3 kali min 1 Min 3 Sama dengan Min 1 pangkat 3 Min 1 Tambah K Berarti Ini kesini Pindah jadi positif dong Min 3 Tambah 1 Min 3 Tambah 1 Min 2 Itu untuk yang X yang pertama X yang pertama Min 1 Hasil K nya Adalah min 2 Sedangkan untuk yang X yang kedua Yang X nya positif 1 Berarti 3 X nya diganti Yang tadinya min 1 Sama 1 sekarang ya Oke 1 pangkat 3 Tambah K Gitu kan 3 kali 1 3 Sama dengan 1 pangkat 3 1 Tambah K Ini kan positif Pindah jadi negatif 3 dikurang 1 2 Sama dengan K Berarti nilai K Untuk yang X nya sama dengan Positif 1 Adalah 2 Berarti nilai K Yang mungkin Adalah Ada 2 nih Nilai K yang mungkin Yaitu yang Min 2 Atau 2 Jawabannya adalah yang D Kalian suruhnya D nilai K ya